Ustadz, saya setelah fatihah itu selalu membaca kulhu tiga kali itu apa? ada sanatnya kalau yang setelah membaca fatihah, dalam sholat itu ya dalam sholat membaca fatihah, kulhunya tiga kali saya yakin, keyakinannya karena kulhu Allah akhat itu, sholat ayah khlas itu satu kali sama dengan sepertiga kalau Qur'an kalau tiga kali sama dengan khatam Qur'an pemahamannya rupanya begitu kalau yang ditanyakan ada sanatnya? pasti tidak ada setelah fatihah, dalam sholat ya dalam sholat kulhu tiga kali itu loh tidak ada sanatnya, sanat itu persambungan periwayatan tapi apa boleh? ya memang tidak ada larangan, tapi tidak ada contohnya sih tidak ada contohnya memang problematis ya ini masalah ibadah murni sholat itu kan ibadah murni harusnya ikut tuntunannya setahu saya, Nabi SAW walaupun beliau bersabda dalam khatihah bahwa satu kali kulhu Allah akhat atau sholat ayah khlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran tapi ini motivasi untuk membaca sebenarnya memang sabda Rasulullah begitu tapi bagaimana kalau diulang tiga kali supaya mantep satu Quran apa? satu khataman setiap rupanya, nanti rupanya kedua juga kulhu Allah tiga kali lagi mungkin sehari semalam berarti kulhu Allah kali tujuh belah eh berapa kali? kali sepuluh ya lumayan tiga puluh kali sama dengan tiga puluh kali khatam atau sama dengan berapa? pokoknya banyak lah apa boleh? saya tidak melarang tapi saya juga tidak menganjurkan baiknya tidak mengapa? karena Nabi SAW menyatakan sholatlah seperti kalian mengetahui saya sholat sementara tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa Nabi SAW membaca kulhu Allah tiga kali setelah satu fatihah ada riwayat dari sahabat begini Imam Masjid Kuba itu yang ditunjuk Nabi SAW itu ngimami itu setelah fatihah kemudian surat apa? kemudian kulhu Allah atau setelah fatihah kulhu Allah baru surat jadi setiap rokaat yang ada suratnya itu mesti setelah fatihah surat al-ikhlas baru surat yang lain kan aneh itu ini jadi fatihah amin kemudian kulhu ahad kemudian baru surat yang lain yang mana diadukan oleh sahabat ya Rasulullah ini Imam yang kau tunjuk itu nganeh-nganeh itu masa setiap selesai fatihah membaca al-ikhlas selalu begitu dipanggil suruh kemudian setiap selesai fatihah sebelum baca surat-surat itu baca al-ikhlas iya ya Rasulullah kenapa? saya sangat senang surat al-ikhlas saya sangat senang surat al-ikhlas Nabi SAW mengatakan kecintaanmu pada al-ikhlas ini yang mengantarkanmu ke surga enggak tiba itu enggak ya enggak juga Nabi begitu tapi ya itu tadi karena Nabi sih tahu beliau penerima wahyu kok tapi kalau selain Rasulullah SAW gimana apa berani kita membuat cara yang tidak dituntunkan enggak dicontohkan Nabi menurut saya sebagai orang yang ya ingin ikut Nabi SAW enggak usahlah diulang-ulang begitu cukup sekali saja karena Nabi SAW juga kalau selain maghrib biasanya baca al-ikhlas eh al-ghafirun satu kali al-ikhlas satu kali biasanya jadi ini kalau ingin mencari fadilah keutamaan ya tidak usah di dalam sholat di luar sholat silahkan kalau di dalam sholat kan sudah ada contohnya sudah ada tentunannya tidak ada pengulangan seperti itu